Hai Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi dengan saya Dengan Ranita Seperti biasa kalau malam Jumat Saya akan berbicara tentang hal-hal misteri Yang pernah terjadi di Indonesia Nah untuk Bulan ini karena ini bulan Oktober itu Ternyata pernah terjadi Suatu tragedi Yang banyak korban jiwanya Dan ini termasuk Kejadian terburuk sepanjang Sejarah perkereta api Indonesia Yaitu tragedi Bintaro Tragedi Bintaro itu sendiri Terjadi diantara stasiun Pondok Ragi dan pemakaman Tanah Kusir Di daerah situ Korbannya cukup banyak ya Kalau berita yang saya baca Setelah kejadian pun Itu 156 orang Dan 300 orang lebih itu Luka-luka Benar-benar memang Pada saat kejadian itu Menurut ibu saya itu Indonesia benar-benar terhentak Berita tentang tragedi Bintaro itu Benar-benar setiap hari ada Setiap jam, setiap menit pada saat itu Bahkan Presiden Soeharto pun pada saat itu Sempat mengunjungi langsung Ketempat kejadian itu Benar-benar untuk tragedi Bintaro ini Adalah benar-benar Sesuatu yang memang Tidak disangka Karena memang pada saat itu Hanya terjadi Miskomunikasi antara Petugas PJKA Kalau kita berbicara tentang Siapa yang salah Siapa yang benar Sepertinya Sudah terlampau lama ya Karena ini tahunnya Sudah tahun 2019 Sedangkan kejadian Sudah tahun 1987 Dan pegawai PJKA Yang terlibat dalam Tragedi Bintaro pun Sudah ada yang mendapat hukuman Jadi kita tidak perlu Berbicara tentang Bagaimana Dan siapa yang salah Video ini membahas Kita bagaimana Setelah kejadian Dan misteri apa yang ada Di Real Kereta Api itu Jangan lupa Sebelum lanjut nonton Mohon di subscribe channel ini Agar kami bisa Memberikan konten terbaik Untuk kalian Dan tetap Memberi kami semangat Dengan komentar Dan subscribe-nya ya Semua Untuk Tragedi Bintaro itu Saya tahunya Dari orang tua saya Kebetulan saya pada saat itu Baru berumur 2 tahun Dan juga saya Menonton film Tragedi Bintaro Itu yang diperankan Oleh seorang aktor cilik Yang bermain apik banget Di sana Nah ini Dari kisah nyata Dengan seorang korban Anak kecil Yang bernama Junet Yang harus kehilangan Kaki kirinya Karena dia amputasi Dia amputasi Karena memang Untuk menyelamatkan nyawa dia Karena memang Sudah remuk Kalau dalam film itu Sudah terlalu impit Oleh baja-baja Dan semua Saudaranya Korbannya Terlihat di depan mata kepala Dia sendiri Empat orang Dan juga beserta Neneknya meninggal Kalau di film itu Tragedi Bintaro Itu memang Kejadian yang Luar biasa Karena memang Korbannya Banyakan di gerbong depan Karena posisi kereta itu Dan posisi kereta Yang sebelahnya ini Saling masuk Kedalam gerbong Depannya Jadi seperti ini Saling masuk Dan benar-benar Orang yang ada Dua gerbong pertama ini Benar-benar Terhimpit Baja Jadi untuk korban Mungkin Aduh astagfirullah Mungkin banyak korban Yang tidak utuh Banyak yang berceceran darahnya Organ tubuhnya Kemana ini Kemana itu Mana-mana Ini nilai Mana-nilai Pokoknya sedih banget Pada saat itu Benar-benar Menakutkan Karena memang Aura mistis Setelah kejadian Tragedi Bintaro itu Mulai banyak Yang dirasakan Oleh warga sekitar Setelah kejadian Bahkan ya Bertahun-tahun Setelahnya Karena memang Konon katanya Setelah kejadian Tragedi Bintaro itu Sering banget Terdengar suara Orang berteriak Minta tolong Di Dua Irel itu Ya namanya Banyak orang meninggal Itu Gak mungkin sih dia Mereka itu Bangkit lagi Dan berteriak Tapi kita ini Manusia yang mendampingi Sekali lagi Ada jin koring Yang mendampingi kita Jadi dia tahu Sehari-harinya Kita tahu Kejadian yang Mereka lihat Jadi mungkin Mereka menyerupai Orang korban itu Yang berteriak-teriak Di dalam Reli itu Dan juga kadang Katanya ada Suara anak kecil Bermain Ada suara Orang minta tolong Ada suara Orang Yang mencari Anggota tubuhnya Aduh kemana Tolong Anggota tubuh saya Mana Seperti itu Memang kalau Misalkan meninggal Basah ya Artinya meninggal Secara Mengeluarkan darah Seperti kecelakaan Dan sebagainya Memang Pasti Dari Benak kita Pasti akan menjadi Hantu Menjadi Sesuatu penampakan Yang akan membuat kita Merinding Saya sih belum pernah Kesana Tata raggi Dibintar Saya dengar ceritanya Aduh Benar-benar Saya takut Banget Gitu Cari apaan pak Cari ini saya Ini apaan pak Mungkin bisa saya bantu Mata saya ilang Kacamata bapak Bukan Mata saya Bapak Bacanda kali Kau bayar bacanda Mata saya kan ilang Waktu tabrakan kereta kemarin Aduh Aduh Setelah lagi Untuk Teragang saya membahas video ini Bukan untuk Membuat luka lama Untuk para Keluarga Tapi kita hanya ingin Dengan cerita ini Kita bisa memperingati Bahwa Semua Takdir kita itu Sudah dirancang oleh Allah Jadi dimanapun kita Kita harus banyak berdoa Dan Secanggih apapun Sistim yang bekerja Di Dunia ini Itu kalau udah memang Kodorulonya Ada kecelakaan Atau musibah Ya pasti terjadi Nah kita lihat video Foto-foto Kejadian Bintaronya Ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton